Pemirsa buah perjuangan Raden Ajeng Kartini dirasakan banyak kaum perempuan saat ini di mana profesi penting dalam pembangunan dijabat oleh kaum perempuan. Salah satunya Rabaniyah, Kepala Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus. Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Perjuangan Raden Ajeng Kartini berhasil membawa peran kaum perempuan diperhitungkan di masa kini. Sehingga di era modern seperti sekarang, menjadi seorang pemimpin bukan lagi halangan, bagi kaum perempuan. Salah satunya Rabaniyah, ia telah mengemban kepercayaan dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus selama dua periode sejak tahun 2011 silam. Rabaniyah menceritakan, sejak kecil ia berkeinginan memajukan desanya yang tergolong sebagai desa tertinggal. Keinginannya tersebut ia tuangkan ke dalam sebuah puisi berjudul Desaku Kelahiranku yang menggambarkan bagaimana caranya seorang perempuan ingin memajukan desa. latar belakang, kenapa saya ingin menjadi seorang kadis. Mula-mulanya begini, dulu semenjak saya kecil, saya berkeinginan agar desaku ini lebih maju lagi karena di sana tertuanglah dalam suatu puisi yang di sana berjudul Desaku Kelahiranku. Di dalam puisi itu menggambarkan bagaimana caranya seorang perempuan ingin memajukan desanya supaya lebih maju dan lebih kelihatan lebih maju lagi sebagaimana yang diinginkan sekarang ini. Beranjak dari hal tersebut, keinginan perempuan berusia 51 tahun ini untuk memajukan desanya semakin hari semakin bertambah. Untuk dapat mewujudkan mimpinya tersebut, Rabaniah pun mencalonkan diri sebagai kepala desa Manduin di tahun 2008. Namun tidak terpilih, lalu diangkat menjadi kepala seksi pemerintahan desa Manduin. Di samping itu Rabaniah juga aktif sebagai kader di desa. Dari segudang pengalaman yang ia dapatkan, Rabaniah menjadi lebih mengetahui pemerintahan desa baik dari administrasi maupun pelayanan terhadap masyarakat. Tiga tahun kemudian, Rabaniah kembali mencalonkan diri sebagai kades dan akhirnya terpilih untuk periode pertamanya. Ibu dari dua orang anak ini menceritakan, sebagian masyarakat sempat meragukan amanah yang diembannya sebagai pemimpin desa karena posisinya sebagai perempuan. Namun lambat laun, masyarakat mulai memahami adanya kesetaraan gender. Tidak ada perbedaan antara kepemimpinan perempuan dengan laki-laki karena menurutnya yang terpenting ialah sosok pemimpin yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebagai kades perempuan, mungkin ada pandangan masyarakat, kenapa maka kades perempuan yang menjadi kades, tidak laki-laki. Nah, di sini kita mempunyai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di mana sekarang perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Di sini kita tidak membedakan sekarang antara kepemimpinan perempuan atau laki-laki. Yang penting, yang penting di sini dia mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tingginya pemahaman warga tentang kesetaraan gender di desa Manduin ini terlihat dengan terpilihnya kembali Rabaniyah sebagai kepala desa di tahun 2019 lalu. Selama dua periode menjabat sebagai kades Manduin, Rabaniyah mengaku tidak mengalami kesulitan. Pasalnya ia sudah mendapatkan pengalaman semenjak menjabat kasih pemerintahan hingga kepala desa di periode pertamanya. Selain itu, ia juga berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengenal waktu. Sebagai kades perempuan, saya tidak ada mempunyai kesulitan dalam menjalankan tugas baik itu di pemerintahan desa ataupun di masyarakat. Karena kenapa di masyarakat, ulun sedemikian rupa memberikan pelayanan baik malam ataupun siang hari. Karena dengan urusan begitu, masyarakat lebih senang dengan urusan yang saya laksanakan karena setiap urusan itu semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Rabaniyah pun mengaku tertantang ketika ia harus menyamakan posisinya dan mampu bersaing dengan kepala desa laki-laki terutama dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Dari Banjar ke Kota Tanjung Sehingga sebentar membeli pecau Kami semua merasa tersanjung Punya pemimpin berjiwa susian Jauh-jauh dari Jakarta Jangan lupa membeli sapu Tidak beda seorang wanita Jadi pemimpin yang penting mampu Tak hanya sebagai pemimpin di desa Manduin Rabaniyah juga terkenal dengan keahliannya berturai pantun di kalangan masyarakat Alvi Syahrin, TV Tabalong melaporkan